Pemirsa pesawat Rigana Air tergelincir di Bandara Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Seluruh penumpang dan para kru dilaporkan selamat. Peristiwa berawal saat pesawat dengan nomor registrasi PKJSP-ATR 42500 tergelincir saat sedang take-off meninggalkan bandara menuju Jayapura. Pesawat yang direncanakan terbang menuju Jayapura tersebut membawa 41 penumpang dewasa, satu bayi yang merupakan rombongan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, beserta enam kru pesawat. Menurut Kapolres Kepulauan Yapen, Kompol Ardian Uki Hercahyo menjelaskan bahwa pesawat ini tergelincir keluar landasan sejauh 20 meter. Meski begitu, seluruh penumpang dan awak kru pesawat berhasil selamat. Sementara itu, Kepala Kantor Asara Pia Kundori menerangkan, Penumpang telah dilarikan ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan medis akibat cedera dan trauma yang dialami saat insiden. Kejadian ini diduka akibat adanya kendala teknis yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur landasan. Namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti celakaan ini. Jadi semuanya selamat. Ada beberapa yang kiranya mungkin trauma ya Pak ya? Nantibat tergelincirnya ini. Semoga jalan nanti Pak Namnya ada, kami lakukan penanganan segera termasuk dari polres ini juga melakukan.